Gimana caranya dapat gratis ongkir dan yang kedua gimana cara Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku idapar buat temen-temen yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi buat temen-temen yang udah subscribe jangan lupa ya nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru nah oke jadi di video hari ini aku mau sharing ke temen-temen semua gimana caranya kita bisa belanja pakai Shopee dengan menggunakan gratis ongkir nah gratis ongkir di sini kan lumayan banget ya kalau misalkan kita belanja tapi tanpa ongkir gitu contohnya nih misalkan pengiriman Jakarta ke Jakarta kalau misalkan kita pakai ongkir itu biasanya kena 10.000 atau misalkan 9.000 tapi kalau kita bisa free kenapa enggak ya kita cari yang gratisan kayak gitu nah terus yang kedua gimana juga caranya kita mau belanja pengen dapat cashback atau misalkan kita udah belanja pengen pakai koin yang udah kita dapat dari Shopee nih bisa banget kayak gitu juga karena itu bisa jadi salah satu mengu apa namanya salah satu pengurangan atau penghematan kita ketika kita mau belanja di Shopee nah untuk temen-temen yang biasanya udah belanja di Shopee kalian pasti tahu dong gimana caranya dapat gratis ongkir dan yang kedua gimana caranya kalian bisa dapat koin dari Shopee dan di sini aku bakalan ngejelasin dan aku juga bakalan ngasih tutorial ke temen-temen semua bagi yang belum tahu gimana caranya pakai gratis ongkir dan gimana caranya klaim gratis ongkir kemudian selain itu juga gimana caranya dapat koin Shopee dan gimana juga cara penggunaannya buat temen-temen yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video ini lumayan berguna banget ya buat kita penghematan belanja dan yang pastinya bisa mengurangi biaya kita untuk belanja online nah jadi kalau misalkan kita mau pakai gratis ongkir pertama kita harus klaim dulu voucher dari Shopee jadi voucher itu ada beberapa macam ya biasanya pakai voucher itu biasanya ada minimal belanja gitu ya kecuali kalau misalkan ada kayak semacam event misalkan eh apa apa sih itu namanya lagi ada event 10-10 kayak gratis ongkirnya itu boleh belanja dari 0 perak atau misalkan 9-9 jadi saya bulan 9-9 boleh belanja dengan 0 perak minimal 0 perak gitu ya bisa pakai tapi kalau misalkan yang biasanya aku pakai nih gratis ongkir sehari-hari gitu kalau misalkan kita belanja online itu biasanya minimal belanja 30.000 kalian bisa gunain voucher tersebut ya untuk gratis ongkir dan kalian harus pastikan dulu kalian harus claim dulu voucher kalian ya baru kalian bisa gunain nanti aku bakalan kasih tutorialnya gimana caranya kita pakai voucher gratis ongkir terus nih kalau misalkan juga kita pengen pakai koin dan gimana juga nih caranya kita dapetin koinnya biasanya nih yang pertama aku dapet koin tuh kayak dari apa namanya games-games yang ada di shopee gamesnya tuh banyak banget ada beberapa games yang bisa kalian mainin dan kalian bisa dapet vouchernya juga eh sore dan kalian bisa dapet koinnya juga kan lumayan ya terus selain itu koin juga bisa didapet kalau misalkan kita udah beli barang nih terus kita kayak nilai ke toko tersebut misalnya kita nilainya pakai video misalkan pakai foto itu kayak ada koinnya gitu lumayan banget kalau misalkan kita belanja terus kita sering sering komen terus kasih video atau kayak kasih review ke toko tersebut itu kita juga bisa dapetin koin atau misalkan yang ketiga kita bisa dapet koin misalkan kita bayar listrik nih dengan nominan misalkan 500.000 nah biasanya itu kita ada voucher ya voucher diskon berapa persen gitu nah nanti itu kayak sebaiknya itu berupa koin nah koin itu masuk ke koin kita sendiri dan nanti kita bisa belanjain koin tersebut kayak gitu temen-temen nah nanti aku bakalan kasih tutorial juga jadi aku udah punya koin di shopee dan aku bakalan belanjain kayak gimana sih caranya ngebelanjainnya dan seperti apa kayak itu temen-temen nah buat temen-temen yang pengen tahu tutorialnya bisa langsung simak video berikut ini oke temen-temen jadi hari ini aku bakalan kasih tutorialnya gimana caranya kita belanja pakai voucher gratis ongkir kemudian gimana juga caranya kalau misalkan kita mau belanja pakai koin ini pertama kalian harus klaim dulu ya gratis ongkirnya klaim semua voucher yang dikasih oleh shopee jadi kita akan klaim semua gratis ongkir baik itu gratis ongkir yang Rp50.000 atau yang Rp30.000 nah kemudian disini juga banyak banget ya pocher-pocher yang lain kalian bisa klaim aja dan kalian bisa cek sendiri nah kemudian setelah di klaim kita akan masuk ke keranjang jadi tuh ini adalah barang yang udah aku check out eh sorry yang udah aku masukin keranjang jadi aku bakalan langsung checklist aja kemudian aku bakalan langsung check out nah kemudian kita udah check out nih dan alamatnya juga udah ada di sini aku mau kirim barang ke alamat ini terus setelah itu kita akan masukkan pochernya pocher gratis ongkir yang tadi udah aku klaim nah ini dia harusnya aku bayar ongkir ya temen-temen karena gratis jadi disini keterangannya Rp0 perak tapi kalau misalkan nggak pakai pocher ongkir itu aku harus bayar ongkir sekitar harganya tuh yang dicoret Rp10.000 ya temen-temen nah setelah itu ini semuanya udah beres kemudian kalau misalkan mau pakai apa namanya koin itu kalian bisa juga nih tinggal geser aja ke kanan tapi kalau misalkan ini kan aku koinnya cuman dikit ya jadi kepotongnya cuman dikit tapi kalau misalkan teman-teman banyak koinnya itu lumayan banget bisa motong nominal belanja kita dan kita belanja bisa lebih hemat nah ini aku mau pakai kirim sebagai dropship ini nama toko aku dapar.id nah jadi nominal yang berkurang itu dikurangi Rp10.000 dan dikurangi Rp1.800.000 jadi aku belanja yang tadinya Rp217.000 cuman belanja sekitar Rp200.000 berapa nih ya Rp216.000an ya setelah itu kita akan langsung bayar ya temen-temen nah ini dia terus langsung masukin pin aja aku beli pembayarannya cuman pakai Swopee Pay ya oke pembayaran berhasil itu dia tutorialnya semoga membantu ya untuk teman-teman yang pengen belanja lebih murah oke temen-temen jadi tadi adalah video yang aku share mengenai gimana caranya kita bisa belanja pakai gratis Ongkir dan gimana juga caranya kita belanja pakai koin yang ada di Shopee yang udah kita dapat dan itu tuh lumayan banget ya buat menghemat uang belanja kita buat temen-temen yang udah subscribe dan udah nonton makasih banyak dan jangan lupa juga like, komen, share video YouTube aku dan see you on my next video bye terima kasih terima kasih terima kasih